Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi semuanya di tutorial channel pembersatu youtuber pemula baik teman ya ini saya lagi di Cililitan yaitu tempat pusatnya bus Prima Jasa jadi ini tuh kantor bus Prima Jasa itu disini guys ya di Cililitan tempatnya di Jakarta Timur ya Cililitan gitu ya teman-teman ya jadi disini tuh emang banyak banget soal jurusan-jurusan yang menuju ke Jawa Barat ya ada Bandung Jakarta ada Garo Jakarta Tasik dan lain-lain lah gitu ya teman-teman ya saya kebetulan ke sini ke pusat itu ya karena pergantian ban gitu ya pergantian ban mobil itu ya kita dari belah raja itu gantinya tuh disini gitu kan kalau di pul di Tangerang itu nggak ada gitu harus emang diwajibin gantinya tuh disini gitu ya teman-teman nah teman-teman jadi gini ya kalaupun kemarin ya kita membahas tentang kelas berbayar gitu ya karena kelas berbayar ini ya kita tuh ya siapapun ya silahkan aja gitu kan siapapun ya boleh mengikuti kelas berbayar dari bank dan DC ataupun bank zona tutorial bank metrik dan yang lain-lain ya silahkan gitu ya ya kita hitung-hitung mencari pengalaman gitu ya karena kita itu belajar itu ya tidak harus di satu tempat aja gitu ya kita bisa belajar dari mereka dan saya juga ya dulu pernah juga sering juga belajar banyak melihat konten-konten atau mengikut belajar juga dari konten bank dan DC ataupun bank zona tutorial bank metrik ya saya udah dulu sering lah nonton video-video mereka gitu kan ya kita sebagai apalagi kita sebagai pemula ya kita tuh harus tetap selalu berpikir positif gitu ya kita harus tetap selalu berpikir positif berkomentar yang baik dimanapun ketika kita berkunjung ke siapapun gitu ya ya kita harus tetap selalu berpikir berpikir positif nggak boleh kita itu menjatuhkan orang ataupun kita itu menjelekan gitu ya ya kita di YouTube ini ya kita berkarya intinya kita itu harus sabar gitu ya harus sabar jangan pernah teman-teman ini mempunyai rasa nafsu ya mengupload baru nge-youtube 2-3 bulan pengen channelnya itu langsung meledak banyak views banyak subscriber nah itu yang bahaya kita harus melewati proses ya inilah proses-proses kita sebagai pemula yang harus kita lewati kita tekuni gitu kan kan di YouTube ini ya kita kita perlu yang namanya itu ketekunan gitu ya ketekunan karena channel ini yang tahu kita sendiri bukan orang lain gitu guys ya buat teman-teman tetap selalu belajar ya tetap selalu belajar semangat nge-youtubenya gitu kan kalaupun berkunjung ya berkunjunglah dengan benar gitu kan ya kalaupun kreator-kreator di luar sana ya pasti pada ngeledekin gitu ya jangan saporsap saya pastikan saporsap itu channelnya tidak akan berkembang gitu kan karena akan rekomendasinya akan nyasar gitu kan ya sebagai pemula kalaupun kita tidak mau berkunjung ya kita tidak akan mendapatkan views tidak akan mendapatkan subscriber juga gitu kan nah itulah tapi kan kita kan sudah tahu ilmunya gitu kan ilmunya saporsap itu kayak gimana ya kalaupun kita menonton cuma 1-2 menit nanti cuman merusak rekomendasinya tapi kan kita dalam mencari subscriber kita menonton secara pulgurasi gitu ya itulah supaya kita tuh tidak terdeteksi spam juga ya teman-teman semoga ini bisa dipahami lah buat teman-teman semuanya itu berpemula dimana pemberada semangat terus nyari kerja sekarang itu susah ya nyari kerja susah kebayang nggak ke depannya tahun depannya itu di negara kita ini nyari kerja itu apakah akan mudah ya kan kita tidak tahu gitu kan ya kita harus mulai dari sekarang makanya kita harus benar-benar di YouTube ini harus benar-benar konsisten gitu ya oke teman-teman mungkin segitu aja video dari saya semoga ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa teman-teman tetap selalu semangat oke segitu aja video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu salam sama keluarga